Intro Kita kembali di acara MC Itu bener Kita kembali di acara musisi Bersama-sama Mari berkumpul Hanya di Topap Music Topap Lur Walaupun tadi ada salah lirik bro Gak apa Namanya juga kan manusia Nanti kan bisa di edit suaranya Ini kan langsung rekaman ini Oke dan pasti kita malam ini juga Bakal ada bintang tampil luar biasa banget Istilahnya pembicara ini Ya mungkin bisa dibilang Masih baru tapi karya-karya Luar biasa Istimewa sekali Terlihat jarang dipublis Tadi aja setiap mablish Mukanya ditutupin Apa itu? Tulisan itu gift Jadi penting tapi mereka udah punya karya-karya luar biasa Karena juga mereka mendesain artis-artis di Semarang juga Nah gitu Nah itu Yang pertama adalah Dik Effendi Wah tepuk tangan untuk Dik Effendi Keren banget loh ini ya Topap Lur Ganteng loh ya Ganteng banget pacarnya Baru sekarang cantik tetet-tet teret-teret luar biasa di kemendi akhirnya bisa mendatang di pendilung orang yang sangat sibuk bener sibuk banget karena dia sekarang udah apa namanya memvideo dan juga karena menambah video juga loh ya Nah itu dia tadi juga juga barusan menggarap menggarap live sessionnya dari teman-teman segi bernian gitu loh istirahat makanya rambutnya orang belum mandi selain segi bernian tuh juga dia menggarap ruang musik Rahayu musik Rahayu Terus juga ada siapa lagi ada asli Semarang ya dan yang satunya bisa berbicara yang satunya ini juga dari temen-temen Guyup rupa seni rupa UNES ya Wow orangnya ganteng orangnya ganteng rapunya sekarang klinis Iya keturunan langsung aja kita panggilnya dia desuara Oh terhati-hati suara keren banget ini dan desuara ini adalah orang baru juga di Semarang tapi karya-karyanya luar biasa lo ya Nah iya Bungit teman-teman juga baru lihat sosoknya ya bener tapi kan karyanya sudah sering dinikmati pastinya udah udah lihat kalau mau lihat apa namanya artnya bisa dicek di Instagramnya aja iyo idswr underscore DKFN di iya mungkin diperkenalkan dulu profilnya sedikitnya dari yang pertama Mas Fendi Fendi selamat malam teman-teman perkenalkan nama saya Fendi kebetulan saya juga mengerjakan beberapa advoknya di Sugiburnian sama ruang musik lahayu kalau mungkin yang belum tahu ruang musik lahayu itu band baru memang baru cuman ada beberapa yang personilnya Lawas Terus Sugiburnian juga baru-baru tahun ini kebentuk karyanya bisa dinikmati ada yang di Spotify ada yang di YouTube Wow itu pertama mulai kapan Mas Fendi pertama kali Mas Fendi mulai itu kapan itu aku mulai gabung di ruang musik rahayu itu mulai awal akhir tahun kemarin akhir tahun kemarin ya udah dipercaya ya Insya Allah hahaha karena di dalam situ kan senior-senior semua ya kalau bisa dibilang mbak Yeng itu dulu salah satu vokalis juga dari ini ya terus juga Mas Gimek itu juga Hai teman-teman itu akhirnya hahaha kalau pencipta pencipta lagu kimchil ya bener ya Pak ya luar biasa itu pencipta lagu kimchil itu Mas Gimek itu yang ada juga musik rahayu dan lagunya juga enak banget didengar jadi kalau belum tahu dan kalau punya pensi bentar lagi mereka banyak pensi nih jangan lupa undang itu Oh pastinya tam iya dan juga Sogiburnian 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 itu juga baru-baru juga ini ya itu baru kebetulan memang yang main juga bukan orang lama bukan orang yang udah main sebelumnya Oh iya hahaha itu sedikit mencublikan dari pendi Mas Fendi luar biasa Halo Mas di suara-suara sendiri ini memulai karir kapan Mas dari lu mulai karir tuh karir yang mana kabar apanya wow sombong iya banyak deh enggak sih yang cuman satu hahaha soalnya ngomong satu disini ada teman-teman Johnny good boy hahaha oke 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 ini itu itu pertama kali mulai sama Joni kapan tuh mulai sama Joni tuh pas rame-ramenya pemilu tuh Oh aduh rame-ramenya pemilu sih ini band bawaan bawaas lu nih hahaha lu mulai karir tuh karir yang mana kabar apanya wow sombong iya banyak deh enggak sih yang satu hahaha soalnya ngomong satu disini ada juga teman-teman Johnny good boy hahaha oke oke itu pertama kali mulai sama Joni kapan tuh mulai sama Joni tuh pas rame-ramenya pemilu tuh oh aduh rame-ramenya pemilu sih ini band bawaan bawaas lu nih hahaha terlihat saya ikut ke makamah dong hahaha dan memulai awal karir suka gambar tuh kapan Mas udah suara kalau suka gambar kayaknya dari kecil sih sebelum bisa nulis udah seneng gambar belum belum nulis dulu ya gambar dulu ya jadi emang unik kalau teman-teman yang bisa gambar tuh dia nulis namanya sendiri aja pakai gambar bro hahaha kalau repotnya kalau bikin apa bikin biodata nah jenis pelamin mau dendur kan susah repot juga ya pada kelihatannya deh suara cool banget loh cool banget ternyata jebul sabul juga hahaha was bebas lu oke oke kalau Mas Fendi ini memulai awal karir suka gambar kapan Mas Fendi hampir sama sih sebenernya aku kalau suka gambarnya memang dari lebih kecil cuman ya gambarnya gambar gunung-gunung biasa ambil nawa gunung-gunung memang inspirasinya gunung masnya dua apa berapa mas hahaha 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 tapi nih teman-teman mungkin teman-teman disini juga masih agak bingung tentang ini van sama di suara nih tentang cara kerjanya nih teman-teman visual artis tuh gimana nih jadi kerjanya sehari-hari ngapain gitu nah itu dia yang banyak dipertanyakan kalau aku di kebetulan kan eh di ruang musik rahia sama segi bernia nih cara kerjaku setelah kemasan musiknya udah selesai semua baru ke visualnya ada beberapa visual yang dikerjain kayak cover album terus eh manajemen di sosial media dan sebagainya itu aku ngerjain itu buat desainnya juga memang menunggu musiknya jadi baru ntar aku ngerespon itu Oh wah wah kamu itu cara-cara kayak gitu trik gitu dipelajari di kuliahan apa dapat langsit dari Bandungan heheheheheheh rumahnya rumahnya di Bandung oh iya bener-bener main terus gimana Mas Fendi dipelajari di sambil jalan sambil Jawa uh berarti berawalnya itu dari niat apa iseng iseng sih kalau Mas Fendi itu nah hahaha biasanya kan ada yang iseng jadi rezeki ya bener hobi jadi rezeki bener bener-bener Pendi niat jadi berkah ya Alhamdulillah luar biasa sekarang udah punya mobil ya berawal dari iseng dulu nih sama misi dengan podet iseng-iseng ya tapi kalau jurusan kuliah apa jurusan kuliah apa Mas tata buka hahaha ini serius sama spendy gelomba niat dan iseng ya itu kan kuliah di serisi di tkp wow dan isengnya Hai iseng itu menggambar itu ya menggambar jenis kelamin iya luar biasa kalau Mas Desvara tadi pertanyaannya tadi kalau cara kerja itu ya gambar-gambar kalau aku tuh bukan aktif dibikin apa ilustrasi-ilustrasi buat lagu tapi ke kayak desain-desain buat kaos-kaos gitu Oh di rumah malah kan juga punya temen yang buka clothingan gitu kan kadang minta desain gitu tapi gini oke kalau sehari-hari gambar tuh bukan gambar bikin apa ya bukan bikin karya cuman menuin tugas doang sih kayaknya hahaha menunggu tugas doang tapi ya cuman tuntutan kuliah sih kalau gambar-gambar tiap hari halirannya seni ya memang ya sederupa ya miripan luar biasa tapi desuara sendiri ada turunan darah seni nggak dari orangtua kakek turunan darah seni itu ada siapa tuh bapakku waktu tuh basis dangdut Oh alat malingan ya mewah loh awalnya basis dangdut itu bapak itu ikut sama nasoe kalau saya pendek katanya tapi berawal dari iseng apa niat dulu tuh kalau mulai gambar tuh iseng-iseng itu gambar di kertas temenku kan ada yang lihat tak setak kaos aja gimana ya udah Oh duit kan akhirnya jadi semangat Oh iya-iya emang keren ya Iya bener-bener bener-bener dan sekarang kuliah di jurusan jurusan pendidikan seni rupa Wow berarti niat juga ya segala sesuatu niat-niat sih gitu terus kalau yang menjadikan ciri khas Mas apa namanya Fendi nih dalam karyanya itu apa ciri segenrenya mungkin kalau di dalam seni apa seni menggambar Oh apa ya kalau ciri khas introfon enggak tahu ciri khas apa gitu cuman kadang ciri khas tuh yang menilai yang lihat bagaimana mereka merespon apa yang aku buat terus berulang-ulang baru mereka merasakan cuman aku enggak tahu ciri khas apa merasakan luar biasa kayak genre artwork itu misalkan identik dengan warna pink atau apa gitu pastel gitu macam-macam yang aku tahu menilai ciri khas kan macam-macam ada dari unsur bagaimana cara menggambarnya bisa dari warna bisa dari tekstur bisa dari garis dan sebagainya Oh iya jadi cuman aku enggak tahu ciri khas itu apa yang penting dari hati ya Wow sesuatu yang digambar dari hati akan masuk ke hati jangan sebelah sini hatinya wow bahaya-bahaya banyak cewek juga bro hahaha kotak bayar ini kaum-kaum bahaya kalau Mas Desvara sendiri kalau Gendre kalau Gendre aku masuknya ke gambar-gambar yang serem tuh gambar-gambar pengorang oh ayatomi gitu soalnya kalau bikin gambar orang tuh gambar cewek cantik gak bisa ya berarti misalkan suatu saat ada yang misalkan order nih ya mas order mas, fotoai bojoku gitu jadinya tekorek berarti dagingnya raiso ya dagingnya raiso mas ya bisa aja tapi kalau Vendis yang setahu saya nih yang lihat-lihat banyak identiknya tentang bunga matahari terus pokoknya dia berbunga-bunga terus bro, itu bener gak tuh misalkan alirannya iya bunga-bunga, kalau ini kan tadi kan itu, tengkorak kayaknya gak juga deh maksudnya memang itu berkembang kan sesuai orderan ini berkarya sama bekerja beda mas berkarya dan bekerja itu beda ya, berkarya lepas bekerja itu tuntutan iya iya gimana gue analiswendi memang ada beberapa yang karyaku ada bunga ornament bunga-bunganya cuman gak semuanya sih ya memang waktu bikin itu lagi suka bunga waktu bikin ini lagi suka apa cuman di ke pindahin ke karya visual gitu aja saya ngalir 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 aja ya tapi kayak macam visual artist influence-nya kamu siapa Ben apa ya banyak sih yang yang paling kamu yang paling kamu bener-bener mungkin pertama kali nyari-nyari referensi itu di pinterest gitu loh badawai misalkan suatu saat saya menggambar yang keren gitu masukin pinterest kamu niru wah saya influence kamu ya kalau kamu dituruh jadi seniman introvert aja kalau ada suara gimana nih kalau influencer ya influencer tuh dulu pas seneng-senengnya musik-musik keras gitu loh jadi kan gambar-gambarnya bagus gitu loh pas apa yang berarti seringai aku seringai masarian kan bikin gambar sendiri mulai dari situ sih kan dulu punya band juga metal ya bukan metal juga sih hardcore yang penting keras aja gitu berarti kayak band yang sekarang dong ya yang penting keras itu keras usiannya keras enak